Oke, makasih banyak Mbak Azul, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di webinar RJI beramal ini. Semoga amal kita berlipat ganda. Saya kebagian materi daftar indeksasi Garuda. Sebenarnya tadi sesi sebelum Pak Busra, tapi berapa materi dari Pak Busra juga sudah disampaikan tadi itu. Dan menyinggungnya sedikit indeksasi Garuda, saya nyimak melalui kanal Youtube-nya RJI. Kemudian untuk sesi ini, saya coba untuk menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan indeksasi Garuda. Ini memang materi yang sangat berhubungan dengan pengelola jurnal saja, tidak berhubungan dengan autor sebenarnya. Tetapi kan ini juga penting menjadi pengetahuan bagi autor. Nah, saya sendiri adalah dosen di SD KIP Kejari Sumatera Barat di Prodi Pendidikan Sosiologi. Nah, kemudian sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan ini, maka sebelum sampai ke materi berikutnya, Nah, ini anjuran dari penitia, kesan sponsor ya. Mari kita beramal, karena mumpung bulan Ramadan, kita berdonasi untuk membantu teman-teman kita yang kena COVID-19. Baik, saya mulai saja dengan penjelasan tentang Garuda ini. Dari pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Garuda ini? Apakah Garuda ini yang dimaksud di sini adalah, apa namanya, apakah yang dimaksud Garuda ini adalah lambang negara Indonesia? Tidak saja bukan dalam konteks perjurnalan. Nah, di sini saya coba untuk mengambil dari portal Garuda itu sendiri. Ya, ini singkatan dari Garuda Rujukan Digital yang menjadi platform tempat, apa namanya ya, tempat menampung semua publikasi inyah di Indonesia yang dikelola oleh Kemen Ristek Dikti kemarin. Nah, sekarang nggak tahu pastinya, tapi melihat ke webnya itu sudah di-restek pin. Nah, tapi kita nggak tahu persisnya sekarang apakah sudah di-restek pin atau belum, atau masih di Kemen Dikbud ya. Karena pergantian nomenklatur kemarin di Kementerian itu. Nah, sebenarnya ini produk sudah lama, sejak tahun 2010, dikenal juga dengan IPI atau Indonesia Publication Index. Dalam hal ini tentu saja adalah sebuah bank index yang diciptakan oleh Indonesia, punyanya Indonesia sendiri, produk lokal lah. Produk nasional ya, bukan produk lokal. Makanya namanya Garuda, menyesuaikan dengan lambang negara Republik Indonesia. Nah, ini hanya untuk menyamakan persepsi saja, supaya kita tidak salah persepsi. Entah diduga Garuda ini adalah lambang burung Garuda Indonesia gitu ya. Oke, nah kemudian berikutnya, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa sih syaratnya sebenarnya sebuah jurnal itu bisa mengajukan diri agar bisa terundek di Garuda? Ya, di website-nya Garuda itu sendiri sudah disediakan bahwa syaratnya ya, artikel mesti diterbitkan melalui proses peer review. Peer review artinya ada direview oleh reviewer. Nah, syaratnya di website itu kita mencantumkan proses peer review jurnal kita itu seperti apa, kemudian siapa saja peer review-nya, itu yang paling penting kita cantumkan di halaman website kita. Seperti apa proses peer review yang dilakukan, lalu kemudian siapa saja reviewer yang akan mereview artikel-artikel yang disubmit ke jurnal yang kita kelola. Nah, kemudian yang kedua, jurnal kita mesti diterbitkan secara berkala. Artinya ada jadwal terbitnya, apakah dua kali setahun, tiga kali setahun, dan seterusnya. Nah, kemudian ini juga sudah disinggung tadi baterinya Pak Ramlan. Dia sudah harus memiliki ISSN. Biasanya sekarang kan pengurusan ISSN itu kita sudah meski terbit dulu, lalu kemudian baru urus ISSN-nya. Yang pertanyaannya adalah, apakah jurnal yang sudah terbit tapi belum keluar ISSN itu sudah bisa mengajukan ke Garuda? Nah, karena persyaratannya memiliki ISSN, yaitu saja kita belum bisa mengajukan untuk terindek di Garuda. Nah, kemudian yang terakhir minimal sudah menerbitkan dua nomor terbitan. Artinya ada dua nomor, kalau kita misalnya terbit dua kali setahun, berarti sudah berumur satu tahun. Lalu kalau misalnya kita terbit tiga kali setahun, berarti nggak mesti menunggu satu tahun. Tapi ini yang tertulis di website, pengalaman saya tahun kemarin itu mengajukan baru terbit perdana, saya coba ajukan ke Garuda, eh ternyata syukur-syukur diterima. Nah, tapi nggak tahu ini. Ini yang saya coba baca di website-nya portal Garuda itu. Nah, tapi dalam prakteknya kemarin saya mengajukan, ya terjadi hal yang seperti itu. Kita tidak tahu kebijakan dari tim evaluator di Garuda. Nah, lalu kemudian berikutnya ini syarat untuk mengajukan. Lalu kemudian bagaimana cara jurnal kita terindek di Garuda. Nah, langkah kita sebenarnya mudah untuk terindek di Garuda. Kita cukup mengisi formulir di link Garuda ini, portal Garuda. Dulu namanya portal Garuda, kemudian sekarang sudah ganti garuda.restakebrain.go.id karena sudah masuk ke restakebrain. Nah, lalu kemudian setelah kita mengisi formulir, kita akan menerima balasan email bahwa pengisian kita itu sudah sukses. Nah, lalu kemudian tahap berikutnya, kita mesti bersabar sementara menunggu hasil evaluasi oleh tim SPI atau tim Garuda. Nah, lalu terakhir kita akan menerima hasil evaluasi. Hasilnya ya dua saja, diterima atau ditolak. Kalau diterima, ya Alhamdulillah nanti akan ada tindak ganjut. Kemudian kalau ditolak, nanti kita mesti memperbaiki kenapa kita ditolak. Nah, kita akan menerima email nanti setelah submit itu dan juga pemberitahuan ketika jurnal kita sudah tayang di Garuda. Nah, kalau misalnya jurnal kita terima untuk terindeks di Garuda, maka pihak pengelola akan memasukkan terbitan jurnal kita ke dalam database Garuda itu atau API tadi itu. Nah, itu maksudnya secara otomatis ketika kita sudah menggunakan sistem OJS dan itu support ke OAI. Tadi sudah disampaikan materinya sama Kang Dudu. Nah, karena OAI ini adalah akses terbuka ke jurnal kita itu, mereka akan direct metadata di jurnal kita melalui link OAI yang kita masukkan saat pengisian formulir. Nah, jadi tetapi ketika jurnal kita tidak support untuk OAI karena kita tidak menggunakan OJS misalnya, maka kita mesti mengirimkan metadata ke API ketika jurnal kita sudah menerbitkan nomor terbaru. Nah, ini saja sebenarnya ada dua pilihan apakah kita menggunakan platform yang support ke OAI atau tidak. Kalau support ke OAI seperti OJS, maka itu otomatis. Kalau kita tidak menggunakan platform yang tidak support OAI, maka kita mesti memasukkan terbitan kita secara manual dengan mengirimkan metadata setiap kali terbit. Nah, lalu kemudian ini teknis saja sebenarnya. Bagaimana cara kita mendaftar untuk terindeks Garuda itu? Ya, buka linknya. Kemudian kita setelah buka link ini, klik menu suggest di pojok kanan atas itu. Lalu kemudian kita isi form secara lengkap. Nah, lalu kita klik submit my suggestion setelah semua daftar isian form yang tersedia itu kita isi. Lalu kita submit. Nah, setelah itu selesai tinggal kita nunggu email balasan bahwa kita sudah selesai melakukan pengisian formulir. Nah, nanti kita akan melihat seperti ini tampilannya. Saya coba screenshot kemarin. Nah, pesannya lindungi diri dan orang sekitar kita dari corona. Ini juga kampanye kita bersama di Relawan Jurnal Indonesia sehingga kita membuat kegiatan donasi ini. Nah, nanti kita akan ketemu dengan pojok kanan atas untuk klik yang namanya suggest. Ketika kita sudah klik suggest di pojok kanan atas itu, akan muncul form-form seperti ini. Nah, inilah yang akan kita isi nanti. Ini yang akan kita nanti isi. Kita bisa masuk sebenarnya ke linknya langsung. Kalau ada waktu ini. Bisa masuk ke Garuda di sini. Nah, ketika kita sudah masuk di website Garuda, kita bisa klik di pojok kanan atas ini. Ini untuk mengajukan jurnal yang akan kita kelola, yang kita kelola agar terindeks di Garuda. Nah, ini. Lalu, ini beberapa syarat yang tadi saya sampaikan di awal. Bisa dibaca ulang lagi nanti. Nah, nanti kita mengisi data ini untuk kepentingan jurnal kita. Nah, kontak detail ini yang mesti kita isi adalah penanggung jawab jurnal. Bisa saja editor-in-chief, bisa saja managing editor, bisa saja salah satu editor. Yang penting ini adalah orang yang bertanggung jawab atas pengerolaan jurnal yang kita kelola. Nah, kita isikan nama di sini. Saya misalnya, Jodau, sini. Namanya, kemudian saya isi email-nya di sini. Isisi saya di sini. Lalu, kemudian bisa kita isi nama jurnalnya. Kemarin ini jurnal yang saya ajukan. Misalnya jurnal of religion and society. Lalu, kemudian kita ini. Kita isi nama jurnalnya. Di sini, sama saja. Bisa. Lalu, kemudian kita isikan DOI-nya di sini. DOI ini adalah, yang kita isikan adalah prefix-nya. Termasuk juga suffix yang untuk jurnal. Bukan suffix yang untuk artikel atau terbitan. Tapi, bagusnya kita isi di sini adalah prefix saja. Ini prefix jurnal yang saya kelola. Nah, lalu kita isikan di sini. Jurnalnya itu tipenya apa? Jurnalkah atau conference. Lalu, kita isikan ISSN. Kalau misalnya ISSN kita hanya tersedia cetak, kita isikan di sini yang persi cetaknya. Kalau hanya tersedia E-ISSN atau online ISSN atau elektronik ISSN, maka ini kita isi strip saja. Nah, di sini kita isikan nomor ISSN kita. Lalu, kemudian siapa nama publisher jurnal kita? Nanti kita masukkan nama lembaganya. Nanti kita klik di sini, misalnya kalau kampus kita sudah terdaftar, nah, itu akan muncul. Stkip PGRI, misalnya. Nah, berarti ini tidak Stkip PGRI yang terdaftar, berarti ini sekolah tinggi. Sekolah tinggi. Peguruan dan ilmu pendidikan. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini. Dan ilmu pendidikan. Pendidikan PGRI Sumatera Barat. Tak muncul ya. Nah, artinya ini bisa kita isi sesuai dengan lembaga kita. Tapi ketika lembaga kita tidak muncul di sini, misalnya saya tulis di sini. Nah, ini. Sumatera Barat, misalnya. Nah, ini muncul. Nah, kalau seandainya tidak muncul, kita bisa saja misalnya membuat manual begini. Stkip PGRI Sumatera, misalnya. Nah, ini bisa saja manual. Bisa saja sudah terdaftar memang lembaga kita di website ini. Nah, ini negaranya Indonesia. Lalu ini kita masukkan jurnal websitenya. Jurnal website maksudnya adalah jurnal yang menunjukkan, website yang menunjukkan halaman awal jurnal. Misalnya begini. Nah, ini kita ambil di sini, jurnal yang saya kelola. Nah, yang kita ambil itu di sini adalah home-nya ini. Nah, ini yang kita masukkan. Kita ambil link-nya. Lalu kita masukkan di sini, copy. Lalu pastikan di sini. Nah, di sini. Lalu kemudian nama jurnal kontaknya, kontak penelola jurnal. Kita masukkan namanya di sini, misalnya. Lalu kemudian email, kita isikan di sini. Kemudian nomor handphone. Nah, di sini. Karena sudah mengisi kemarin, ini otomatis terisi. Nomor handphone. Lalu kemudian, sejak kapan kita terbit? Nah, ini tahun terbit perdana. Nah, saya kemarin terbit perdana itu tahun 2019. Maksud di sini 2019. Kemudian berapa kali dalam setahun? Nah, ini priori terbitnya. Ini kita bisa masukkan priori terbit jurnal kita. Nah, priori terbitnya itu bisa kita masukkan setiap kapan. Nah, ini Juni misalnya ya. Bulan-bulan terbitnya. Lalu kemudian satu lagi Desember. Bulan-bulan apa saja terbitnya. Lalu kemudian ini alamat pengelola jurnal. Ini kemarin saya bikin alamat rumah. Lalu kemudian ini. Kita masukkan IMDanscope-nya. Ini bisa kita ambil di FocusDanscope ini. Nah, di sini. Nanti bisa kita copy-paste ininya dari sini. Semuanya. Nah, ini bisa kita masukkan. Lalu kemudian apakah jurnal itu sudah punya homepage? Ya, sudah. Tadi kita klik yes. Kemudian apakah jurnal sudah OJS? Oke. Jika yes. Silakan masukkan linknya. Ya, kita sediakan linknya. Kita masukkan link yang tadi. Lalu kemudian apakah ini yang dimintanya adalah isu yang sudah kita terbitkan di sini. Jika open access, silakan sediakan salah satu contoh link ke full tag. Nah, ini volume berapa yang mau kita masukkan misalnya. Ya, full tag salah satu artikel. Nah, kita lanjut. Jadi, kita klik di sini sebenarnya tadi itu. Di suggest ini. Lalu kita melakukan pengisian pom-pom ini. Sejak awal hingga akhir ya. Yang tadi ditampilkan di PowerPoint ini. Kita masukkan kontak detail kita di sini. Ini karena sudah pernah ngisi, jadi otomatis masuk dia. Nah, ini institusi saya. Lalu kemudian nama jurnalnya. Kemudian nama jurnalnya juga. Nah, ini nama originalnya. Kemudian nama panggilannya. Mungkin ada panggilan atau istilah kayak jurnal-jurnal tertentu. Namanya disingkat atau apa begitu ya. Lalu kemudian kita masukkan DOI. Ini yang kita masukkan prepik ya. Lalu kemudian tipenya harus kita masukkan apakah ini conference atau jurnal. Nah, karena yang kita mau masukkan jurnal maka kita klik jurnal. Kalau kita mau masukkan conference maka yang kita masukkan conference. Lalu kita masukkan ISSN-nya. Kalau kita tidak punya ISSN, salah satunya kita punya yang print saja atau yang online saja. Maka yang lainnya kita stripkan begini. Lalu kita masukkan yang E-nya. Nah, ini. Oke. Lalu kemudian kita masukkan penerbitnya siapa. Lembaga penerbitnya. Apakah kampus atau pusat studi atau LPPM atau jurusan. Tapi kan kalau untuk akreditasi sebaiknya penerbit itu waktu kita mengajukan ISSN adalah kampus yang lebih tinggi nilainya. Nah, makanya Publisher ini yang kita masukkan mesti sesuai dengan ISSN yang kita daftarkan. Nah, lalu kemudian kita masukkan di sini jurnal websitenya. Ini halaman awal jurnal websitenya. Lalu kemudian kita masukkan kontaknya lengkap. Ini namanya. Lalu kemudian alamat email. Lalu kemudian nomor handphone. Nah, ini sudah terisi. Waktu itu saya pernah mengisi jadi otomatis masuk. Lalu kemudian kita masukkan sejak kapan jurnal kita terbit. Tahun terbit pertama. Lalu kemudian priori perterbitnya kapan saja. Misalnya terbit kita itu dua kali setahun. Kita masukkan misalnya kapan? Mei. Satu. Lalu kemudian satu lagi kapan? Setelah Mei, ya kalau dua kali berarti enam bulan. Berarti di sini November. Sudah. Berarti kita lanjut ke form berikutnya. Kita bikin alamatnya. Kemudian ini kita masukkan deskripsi jurnal kita. Kalau kita mau masukkan deskripsi jurnal di sini. Ini jurnal yang saya kelola misalnya. Nah, ini. Deskripsi jurnal itu adalah gambaran umum jurnal yang kita masukkan di halaman depan. Nah, ini. Kita copy paste ini sampai di sini. Lalu kita masukkan ke sini. Tentang jurnal kita. Nah, ini kita copy paste. Nah, ini. Lalu kemudian apakah ada homepage? Sudah ada. Lalu kemudian sudah OJS. Lalu kemudian kalau sudah OJS kita masukkan linknya lagi. Ini link OJSnya apa. Lalu kita masukkan salah satu link ke artikel, artikel ya. Bukan nomor. Lalu kemudian link editorial board-nya. Ini. Ketika kita punya jurnal. Nah, ini yang menunjukkan editorial board jurnal kita itu adalah VReview. Kemudian URL contact kita masukkan di sini. Lalu kemudian, nah ini. URL reviewer. Nah, di sini. Biasakan di jurnal itu kita buat begini. Ada reviewer di sini. Ada reviewernya ini. Nah, ini yang kita masukkan URL-nya. Siapa saja yang menjadi reviewer di jurnal yang kita kelola. Nah, lalu kemudian kita isi ke bawah. Nah, ini URL Google Skular yang tadi disampaikan oleh Mas Virial dari Sulawesi. Eh, dari Gorontalo ya. Nah, ini yang kita masukkan adalah URL Google Skular-nya jurnal. Bukan Google Skular-nya autor. Oke. Lalu kemudian URL cover kita masukkan. Ini cover dalamnya depan berarti. Lalu kemudian kita masukkan subject area-nya. Subject area kita ilmu apa? Nah, di jurnal saya itu adalah ilmu sosial. Nah, ini subject area-nya. Lalu kemudian subject-nya nanti kata kuncinya di Arjuna. Nah, nanti apa yang mau kita masukkan? Misalnya ada berbagai disiplin ilmu. Sosial lain-lain, ilmu sosial lain-lain. Misalnya, jurnal saya ini adalah jurnal sosial keagamaan. Tapi karena sosial keagamaan tidak tersedia disini, saya masukkan saja ilmu sosial lain-lain. Lalu kita pilih ini subject area-nya di Garuda. Mana saja yang akan kita masukkan disini sesuai dengan bidang keilmuan yang dicakup di jurnal kita. Nah, masuk disini. Klik satu. Kemudian apa lagi? Misalnya, masuk tidak komputer ini. Kemudian... Language mungkin, Pak? Ya. Mungkin language mungkin atau... Ya, contohnya tergantung ke scope kita saja. Oke. Nah, ini contoh saja. Misalnya kita masukkan ini. Atau language ya. Ini religion misalnya. Ya, boleh, boleh. Yang manapis, oke. Setelah itu kita submit. Nah, setelah submit, ini saya tidak submit lagi karena sudah pernah submit dan sudah terindex di Garuda. Jadi, kita klik yang ini. Nah, setelah submit yang ini, Maka kita nanti akan menerima email dari Garudanya. Nah, bahwa kita sudah sukses melakukan apa namanya, registrasi. Nah, itu saja untuk proses terindex Garuda. Nah, nanti syukur-syukur kita diterima oleh Garuda. Lalu kemudian kita bisa, apa namanya, terindex di portal Garuda. Nah, ketika kita sudah terindex di portal Garuda, kita akan bisa melihat di sini, jurnal kita tampil di sini. Contohnya ini. Nah, ini, kita cari di sini, nanti akan muncul. Ketika kita sudah terindex. Tidak muncul ya. Atau nanti ini saya ambil dari halaman jurnal saja deh. Ini, ketika kita sudah terindex di Google, di apa, di Garuda, maka ini muncul tampilannya begini. Nah, ini tampilan di Garuda ketika jurnal kita sudah terindex di Garuda. Garuda ada websitenya, kemudian Publisher-nya, kemudian EYSSN-nya. Ini saya kosongkan karena memang tidak ada. Ini DOI-nya waktu mendaftar belum ada. Jadi, saya kosongkan waktu itu. Lalu kemudian subjek area-nya dan segala macam. Lalu kemudian akan muncul artikel-artikel yang sudah diterbitkan. Sebenarnya ini fungsinya untuk penyebar luasan keimuan kita agar orang bisa mudah mencari rujukan. Jadi, karena ini kan garba rujukan. Nah, ini tempat rujukan lah ya. Tempat orang mencari segala ilmu yang mereka butuhkan untuk pengembangan karir akademik mereka. Nah, saya kira itu saja, Mbak. Iya, Bapak. Sudah lewat juga waktunya. Terima kasih, Pak Ferdawus. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.